...dengan daerah setelah hadirin undangan yang berbahagia. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengapresiasi kinerja gubernur dan bupati di Sumatera Barat yang dianggap berhasil mengelola ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan harapan Presiden Jokowi Dodo yang meminta semua kepala daerah di Indonesia menyiapkan lumbung-lumbung pangan menghadapi kondisi sulit seperti cuaca ekstrim melanina yang mengancam sebagian wilayah Indonesia saat ini. Hal itu diunggapkan mentan usai panen padi di Kecamatan 2 x 11 6 lingkung Kabupaten Padangpariaman pada selasa sore. Dengan mengendarai komben atau mesin panen padi, mentan mengawali musim panen padi di Kabupaten Padangpariaman periode Maret-Oktober tahun ini. Menurut Menteri, apa yang sudah dilakukan gubernur dan bupati telah cukup baik sehingga bisa menjadi ketersediaan pangan masyarakat terutama di daerah masing-masing. Mentan menambahkan semua daerah mesti memiliki pemetaan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana. Tujuannya agar para kepala daerah bisa mengantisipasi dan mampu mengatasi kondisi terburuk sekalipun. Selain itu, pemerintah juga akan terus memperbaiki irigasi, menyiapkan pompa-pompa air, menyiapkan bibit-bibit yang tahan air, hingga menyiapkan asuransi bagi petani. Apa yang diperlihatkan Pak Gubernur, para bupati di Sumatera Barat untuk mempersiapkan ketahanan pangan dan overstock beras yang kita yakin bisa kita capai lebih baik dari tahun sebelumnya, menjadi harapan Pak Presiden pada para gubernur, para bupati yang ada, wali kota, untuk mempersiapkan rubber stock atau lumbung pangan daerahnya masing-masing. Kesiapan makannya rakyat, dalam satu tahun ini, para kepala daerah sudah mampu mempersiapkan dalam lumbung-lumbung yang ada. Selain panen padi, Menteri Kesumatera Barat juga membawa bantuan bagi kelompok tani. Dari data Kementerian Pertanian, sumbar mendapat saluran bantuan sebesar hampir 40 miliar rupiah yang disalurkan Dijen Tanaman Pangan, Dijen Prasarana dan Sarana Pertanian, Dijen Perkebunan, serta Dijen Horticultura. Arsat Kesnadi melaporkan dari Padang Pariaman.